malemakan hmmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan dasar dari tepung ketan dan juga tepung beras Ya hari ini saya akan membuat akar kelapa pandan Rasanya yang renyah dan gurih pastinya sangat mantap surantap Kita mulai aja disini saya sudah siapkan dua bahan tepung Ada tepung beras ini tepung beras ya tepung beras biasa Dan ini ada 22 sendok makan tepung beras ketan Jadi kedua bahan utama ini sudah ready sekarang kita kesampingkan dulu Kita siapkan mangkuk ataupun baskom yang agak besar Disini saya memerlukan satu butir telur ayam ukuran sedang Saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir Jadi disini saya takarannya memakai sendok ya Biar lebih gampang yang tidak punya timbangan Kita aduk kedua bahan Aduk sampai gulanya agak larut ya Kalau sudah agak larut saya akan menambahkan 2 sendok makan margarin ataupun mentega untuk mereknya bebas Kurang lebih 2 sendok makan Lalu kita aduk kembali Kalau margarin sudah tercampur Saya akan menambahkan pasta pandan Disini saya akan memakai setengah sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Oke Lalu kita aduk Kalau sudah tercampur sekarang kita masukkan tepung-tepungannya Saya masukkan dulu ini tepung beras Saya aduk Lalu saya tambahkan ini tepung Apa ini? Beras ketan Yang pertama beras biasa Yang kedua beras ketan Kita aduk sampai merata Saya akan uleni dengan tangan Supaya kelihatan Kelembabannya Dan ini masih kering ya Saya akan menambahkan santan Disini saya akan memakai santan kemasan Yang ukuran 65 ml Dan dicampur dengan air Ya diaduk dengan air Lalu kita masukkan ke dalam adonan Masukkan secara bertahap Sambil kita aduk Untuk takaran santannya Disesuaikan dengan kelembaban adonan masing-masing Karena tiap adonan Beda takaran santannya ya Tergantung besar kecilnya telur Ini masih kering Tambah lagi santannya Oke untuk penambahan air santannya Cukup ya Jadi untuk tekstur adonannya Seperti ini Pas banget tidak terlalu lembek Dan tidak juga terlalu kering Jadi untuk penambahan santannya Disesuaikan dengan adonan masing-masing Ini adonan sudah ready Sekarang kita siapkan plastik kerucut Jadi untuk pencetaknya Disini saya menggunakan plastik kerucut Alias plastik segitiga Tapi bagi kawan-kawan yang punya cetakan Si akar kelapa Boleh dipakai Dan ini saya menggunakan Spluit kue semprit ya Seperti ini yang kecil Jadi spluitnya kita masukkan Satu ke dalam plastik Nah seperti ini Lalu adonan kita masukkan Ke dalam plastik satu lagi Oke adonannya jadi Satu setengah plastik kerucut Ini sudah ready Sekarang saya siapkan Kertas baking paper Ini saya gunting-gunting Ukuran kecil segi 4 seperti ini Ini kegunaannya buat alas Langsung kita siapkan Si adonan kuenya Kita taruh pas tengah-tengah ya Seperti ini Lalu kita tekan Sambil kita putar Seperti ini terus saja ya Sampai Untuk ukurannya opsional Nah saya sudah cukup segini saja Kita turun ke bawah Jadi gini ya Gampang Kita ulangi sekali lagi Oke Ini akar kelapanya Sudah dapat beberapa lingkaran ya Jadi sekarang waktunya Kita goreng Disini saya sudah panaskan Minyak goreng di atas wajan Atau teflon ya Jadi kalau minyak ini sudah panas Kita masukkan saja Atau kita goreng si akar kelapanya Goreng dengan polumen api sedang Kita goreng Masukkan dengan kertasnya Kita goreng sedikit menumpuk juga Gak apa-apa ya Jangan dulu dibalik Nanti kalau sudah agak kering bawahnya Baru boleh dibalik Dan Kertasnya nanti kita angkat Kalau si kue hebatnya Atau bawahnya Sudah agak kering Kita angkat saja Seperti ini Plastiknya Eh kertasnya Kita tarik Ya Dia akan terlepas sendiri Tuh Ya Lampang ya Agar kelapanya Kita goreng sampai garing Jangan lupa dibalik ya Biar Garingnya merata Apinya jangan kebesaran ya Polumenya sedang Boleh cenderung kecil Biar garing sampai dalam Oh ya Untuk kertas kuenya ini Bisa dipakai lagi ya Ini yang bekas tadi Kita goreng Bisa dipakai lagi Cetak yang baru Kalau akar kelapanya Sudah garing Ini agak berwarna Kekuningan Atau kecoklatan ya Pokoknya sudah garing Sekarang kita angkat Kita tiriskan ya Kita goreng sisanya Ini dia Akar kelapapan Dan spiralnya Sudah matang ya Disini aromanya Sangat harum sekali Dan hasilnya Lumayan banyak Untuk 200 Kurang lebih 200 gram Tepung Itu ya Ketan Jadi langsung aja Sekarang kita ecip-ecip Seperti apa rasanya Si akar kelapapan Dan spiral ini Langsung ambil satu Mari makan Teksturnya Garing dan renyah Rasanya Guris Gurih Dan sedikit manis Jadi ini manisnya Gak terlalu manis ya Ini sedang Jadi kawan-kawan Yang suka manis Boleh ditambah Gulanya lebih banyak sedikit Pokoknya Sangat rekomendasi Ini juga bisa jadi Penganan ya Penganan Teman ngopi Ataupun ngeteh Sangat rekomendasi Cara bikinnya sangat gampang Super simple Bahan-bahannya juga Sangat mudah Untuk didapat Oke kawan Untuk video akar kelapa Pandanya Sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lain yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao